Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Vio Sabit react Jadi kali ini aku ingin mereaksi hari ini adalah hari ini video jadi ini cover lagu ungu yang kupinang kau dengan Bismillah tapi yang membawakannya itu adalah hari ini ada dua versi versinya Putri sama Hari dan yang kedua versinya Rara dan juga Gunawan gitu ya Oke jadi sebelumnya terima kasih apa sih sudah ada yang memberitahu kalau misalkan member-membernya GD11 itu ada Faul ada Ridwan terus Hari Gunawan sama terakhir kemarin Randa yang duet sama Aulia kemarin aku udah ngereaksi ngereaksiin juga dan sekarang kita Mari langsung mulai saja ini untuk duet yang pertama membawakan lagu kupinang kau dengan Bismillah itu aslinya lagu ungu sama kucuri sama Teoca ya Oke langsung saja tetap berlama-lama 3 2 1 go Oh cantik banget ini Putri ya disini terus juga ini hari Ini cara apa ya bentar Tuhan memberikan ku cinta untuk ku bersembahkan Hai hanya Oh ngabubuh hits cinta ramadhan jadi ini didi apa sih eh dibikin video di syutingnya itu lagi waktu bulan ramadhan pantasan aja jadi putri pakai gamis terus eh apa sih pakai mereka juga serasi berdua kayak kapal gitu hari dan juga putri Hai oke barusan dibuka dengan dibuka oleh hari Oh enak banget maksudnya ya hari untuk pas bilang Tuhan yang kayak gitu Oh oke Gila eh hari tetapannya sweet banget eh keputrinya gitu ya oke eh boleh kasih tahu di komen ya jadi aku itu barusan eh dengan lihat-lihat di komen dan juga ini beberapa ini jadi kalau katanya ada beberapa couple di antara mereka tuh selain Lesti dan juga Bilar gitu jadi mereka hari putri terus Gunawarara terus Om kayaknya sih mereka berdua sih kayaknya yang fenomenal kayak gitu ya dan yang sekarang terbaru kalau nggak salah kalau nggak salah yang terbaru maksudnya sering dijodoh-jodoh sama netizen gitu ya oke lanjut oh gila enak banget waktu pas bagian atas restu Allah yang itu terus juga mereka saling tata-tatapan gitu ya Maksudnya selayaknya pasangan duet lah gitu ya istilahnya jadi wow banget aduh cute sih cute kalau kata aku maaf ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku Restu Allah ku mencintai dirimu ku pindah kau dan aku bentar ini buat jadi bikin bikin aku ikutan sesium juga ya maksudnya kayak eh pas bagian ku pindah kau dengan Bismillah itu jadi yang bagian pertama itu dinyanyikan oleh hari ya hari yang dapat bagiannya gitu mungkin mungkin karena biasanya kan kupindah kau dengan Bismillah kan biasanya kalau kupindah itu berarti bahasa-bahasa cowok kan bahasa laki-laki gitu tapi nggak tahu sih mungkin di akhir mungkin mereka bakal nyanyi bareng di lirik kupindah kau dengan Bismillah itu mungkin ya dan hari wow hari kelihatannya kayak em menjiwai gitu ya waktu pas nyanyi kupindah kau dengan Bismillah itu liriknya oke lanjut oke 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 jadi ini pas bagian yang itu ya waktu pas apa sih Pak Xiaomu nyanyi yang pas bagian mulai agak naik dan mulai kelimaks gitu di lagunya gitu jadi nanti ini sautan-sautan kalau hari udah nyanyi ini disambut sama putri gitu ya oke eh putri kaya putri nyanyi buku terasa mati jika aku tak bersamamu hanya diri enak banget hari naik apa sih narik nadanya itu enak banget hari dan mereka tuh sebenarnya eh apa ya cocok-cocok aja gitu ya meskipun dangdut tapi masuk ke pop itu ya masuk 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 aja gitu dan enak gitu ya oke ibu oke putri yang aku inginkan ku bersumpah sampai mati hanyalah dirimu oh enak banget harmoninya keduanya ya dan ini juga eh mereka tuh apa sih eh instrumen yang mengiringi mereka itu cuman padahal tuh cuman keyboard ya tapi eh kerasa banget tapi tetep masih enak gitu ya meskipun cuman eh hanya ada keyboard eh ya pokoknya enak lah aduh nggak ngerti lagi udah atas restu Allah ku ingin milikimu ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku restu Allah ku mencintai dirimu oke sebelum itu mari kita tebak mari kita lihat apakah di bagian terakhir ini lagu ku minang kau dengan bismillah itu apakah hanya hari sendiri saja yang nyanyi atau bareng sama putri juga ya oke ku minang kau dan bismillah bismillah atas restu Allah ku ingin barusan itu waktu pas hari nyanyi ku pinang kau dengan bismillah waktu pas kata-kataku pinang itu dia apa ya membikinnya direndahin gitu nadanya tapi pas kau dengan bismillah dinaikin sama dia gitu seakan-akan kayak pingin apa sih pengen memberikan dinamika tersendiri gitu ya oke ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku restu Allah ku mencintai dirimu ku pinang kau dengar bismillah oke oke berarti ini siap-siap kayak mau nyanyi bareng gitu ya untuk pas bagian ku pinang kau dengan bismillahnya itu oke bismillah oh enak banget akhirnya putri seperti biasa cantik putri bismillah oh itu dia ya putri duet putri dan juga hari membawakan lagu ku pinang kau dengan bismillah oke mari kita lihat lanjut ke video kedua yaitu pasangan duet kedua ya oke mari kita langsung mulai saja ini pasangan duet kedua yaitu adalah rara dan juga gunawan tiga dua satu go oke 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 ini gunawan gila enak banget barusan gunawan untuk pas padamu kalau tadi kalau misalkan di yang pertama video pertama apa ya hari itu biasa aja maksudnya gak nge-groove banget kayak versi gunawan kayak gini nih jadi cukup berbeda ya tapi itu kan tergantung masing-masing cara pembawaan orang gitu kan ya tapi aku suka maksudnya tadi yang waktu pas hari suka yang ini juga lebih suka gitu suka juga gitu oh rara disini ya oke rara juga enak ya dan ini juga rara pakaiannya dress-dress warna pink fanta gitu terus juga tadi gunawan pakai kayaknya pakai jazz warna marun-marun gitu ya kalau gak salah mungkin karena efek ini tuh duet dan di panggung gitu ya kalau tadi kan apa sih duetnya hari sama putri itu seperti kayak ya cover biasa gitu ya kalau ini kan di atas panggung jadi harus ada harus ada sesuatu yang membedakan gitu ya harus lebih wah gitu lebih spesial gitu ya oke enak banget itu mereka pecah suara harmoninya pecah suara terus ditambah dengan harmoni aduh gila rara sama gunawan ya oke 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 jadi kalau disini tuh ada band ada band apa sih ada drumnya bandnya jadi lebih wah kalau misalkan sebab tadi hari putri memang itu versi-versi cover versi kayak akustik gitu jadi cuman diirini sama keyboard aja kalau ini tuh karena bandnya jadi drum sama itu semuanya main gitu ya ikut main gitu oke lanjut Oke turun panggung Eh eh nggak bisa gitu tunggu dulu Gua nggak siap nih barusan Gua nawa tiba-tiba Nempak pake high note dong Terus ini kayaknya disambut sama Rara juga ya Aduh nggak bisa kayak gini Bentar bentar Mohon maaf nih kalo misalkan Dari tadi tuh aku cuman cengok Mulu ngeliatnya soalnya Ini tuh baru pertama kali Aku ngedenger suara gunawan Dan sebelumnya kan kalo di Jadi Eleven itu kan mereka bareng-barengan tuh Semuanya jadi Eleven The Devo sama Beauty Jadi nggak terlalu ini juga sih ya Sama suaranya Tapi kalo ini kan Kedengerin banget ya Suara rara sama suara gunawan Jadi aku baru denger suara gunawan Tapi udah langsung kayak Jadi ini kayak Apa sih Attack gitu ya Serangan bersendiri gitu Itu buat aku gunawan Oke Oke Jadi Jadi Kalo misalkan di putri tuh Kalo misalkan di hari putri Tadi sesuai sama Versi AC nya yang Pok banget Tapi kalo disini Rara sama gunawan itu Versi mereka Dan ada sentuhan-sentuhan Dangdut nya juga Masih ada Ya ya Dipengaruhi oleh Aliran-aliran dangdut gitu ya Jadi Nggak murni pop kayak gitu loh Gila Tatapannya keduanya ya Nggak main-main ini loh Jadi Sama-sama senyum ya Sama-sama senyum berdua Terus Cocok ya Mereka maksudnya Tadi juga hari sama putri Juga Kayaknya cocok-cocok aja sih Kalo ketaku mah Oke lanjut Apa ya Tipe-tipe suara gunawan itu Kayak tipe-tipe suara Penyanyi-penyanyi roker Kayak gitu ya Jadi melengking gitu Itu apa sih Suaranya Nadanya Jadi Kalo high note itu Buah banget gitu Maksudnya ya Jadi Boleh dikasih tau ya Gunawan Berasal dari mana Soalnya Aku pikir kayaknya Dia dari orang timur Indonesia timur Kayak gitu Karena muka-muka Ala-ala orang Indonesia timur ya Oke Boleh diberitahu ya Gak bisa Gak bisa Kamu jangan kayak gitu Loh sama aku Ya ampun Rara Kamu tuh gak ada persiapan Gak ada apa-apa Tiba-tiba langsung Nembak kayak gitu Loh Rara Gak bisa Aku tuh gak bisa Digituin Rara Aduh Lagi dan lagi High note nya Gunawan Aduh Kalian ini Pasangan-pasangan ini ya Kalian ini berdua Pasangan duet yang Selalu bikin Apa sih Surprise gitu ya Kejutan buat fans-fans nya Buat yang dengerin gitu ya Aduh Oh oke 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 Jadi tadi itu kan Putri gak ada yang di bagian Kupinangku dengan bismillah Tapi kalau ini ada Rara menyanyikan Lirik itu Tapi diganti sama dia Kata-kata Jadi kau pinangku Gitu ya Oke Jadi cukup Menarik juga ya Cukup bagus juga Gitu ya Oke Itu dia Barusan kita saksikan Duet Dua pasangan Hari putri Dan juga Rara Gunawan Menyanyikan lagu yang sama Yaitu Aku pinangku dengan bismillah Oke jadi Paling segitu Reaksi aku dulu Jadi Intinya Perbedaannya Kalau hari putri itu Membawakan Versi akustiknya gitu Kalau Rara Sama Gunawan Versi aslinya Tapi Di improve Sama mereka Dan Ini tuh Ada aksi Panggungnya Jadi Kalau ada aksi Panggung Berarti harus Ada sesuatu yang Wah Jadi Apa ya Tidak Jadi kalau misalkan Jadi harus Ada penambah-penambah Bumbu yang harus Lebih-lebih Mereka harus lebih gitu ya Kalau ada aksi Panggung gitu Bedanya Paling itu dia sih Bedanya kalau kata aku Tapi Dua-duanya Sama-sama Soal duet Kemistrinya Dapet banget Terjalin dengan Baik banget gitu ya Dua-duanya Segitu Terima kasih buat Teman-teman Yang sudah menonton Fansnya Rara Fansnya Putri Fans Hari Dan juga fans Gunawan Paling aku Akan menunjukkan reaksi aku Untuk Konten mereka Selanjutnya Yang lainnya Terima kasih Jangan lupa Di like Comment Sama di subscribe juga Kalau misalkan Kalian suka Konten-konten aku Ngereaksiin Anak-anak lidah Dan juga DA Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Moon